Kitab Masmur, Pasal 9 Ucapan syukur atas keadilan Allah Ya Tuhan, aku akan memuji Engkau dengan segenap hatiku dan menceritakan kepada semua orang mengenai segala perbuatanmu yang ajaib. Aku akan bergembira. Ya, dipenuhi sukacita karena Engkau. Aku akan menyanyi dan memuji Engkau, Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Musuh-musuhku akan mundur dan binasa di hadapan hadirat Tuhan. Engkau telah membela perkaraku. Engkau telah meneguhkan pekerjaanku dan menyatakan dari tahtamu bahwa pekerjaanku baik. Engkau telah menegur bangsa-bangsa dan membinasakan yang jahat sehingga nama mereka terhapus untuk selama-lamanya. Hai musuh-musuhku, kamu terkutuk selama-lamanya. Tuhan akan menghancurkan kota-kotamu sampai ingatan akan kota-kota itu pun lenyap. Tetapi, Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Ia duduk di atas tahtanya untuk menghakimi bangsa-bangsa di dunia dengan adil. Semua yang tertindas boleh datang kepadanya. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka pada masa kesulitan. Semua yang mengenal belas kasihanmu, Tuhan, akan mengharapkan pertolongan dari engkau karena tidak pernah engkau meninggalkan orang-orang yang mempercayakan diri kepadamu. Ya, nyanyikanlah puji-pujianmu kepada Allah yang tinggal di Yerusalem. Ceritakan kepada dunia mengenai perbuatan-perbuatannya yang tidak dapat dilupakan. Dia, yang menuntut balas atas pembunuhan, mendengarkan orang-orang yang berseru kepadanya meminta keadilan. Ia tidak mengabaikan doa orang yang menghadapi kesulitan dan yang berseru kepadanya meminta pertolongan. Dan sekarang, ya Tuhan, kasihanilah aku. Lihatlah betapa aku menderita dalam tangan orang-orang yang membenci aku. Tuhan, lepaskanlah aku dari cengkeraman maut. Selamatkanlah aku supaya aku dapat memuji engkau di hadapan semua orang di pintu gerbang Yerusalem dan bersuka cita karena engkau telah menyelamatkan aku. Semua bangsa jatuh ke dalam lubang yang telah mereka gali untuk orang lain. Perangkap yang mereka pasang telah menjerat mereka sendiri. Tuhan dikenal karena ia menghukum orang jahat dengan jerat mereka sendiri. Yang jahat akan dilemparkan ke dalam neraka. Inilah nasib semua bangsa yang melupakan Tuhan karena kebutuhan orang yang berkekurangan tidak akan diabaikan. Harapan orang miskin tidak akan dibiarkan putus. Ya Tuhan, bangkitlah. Hakimi dan hukumlah bangsa-bangsa. Jangan biarkan mereka mengalahkan engkau. Jadikanlah mereka gemetar ketakutan dan biarlah mereka mengerti bahwa mereka hanyalah manusia yang kecil dan tidak berarti.